Intro Tepat di hari kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kupang memberikan pengurangan masa hukuman pidana bagi narapidana dan anak pidana yang berada di lapas kelas 2A Kupang Nusa Tenggara Timur. Penyerahan surat keputusan Remesi Menkum HAM Republik Indonesia secara simbolis ini diberikan oleh pejabat gubernur Nusa Tenggara Timur, Robert Simbolon. Ada pun rekapitulasi jumlah narapidana dan anak pidana yang diberikan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada hari kemerdekaan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 2067 orang. Sementara untuk lapas kelas 2A Kupang sendiri mendapatkan remesi sebanyak 445 orang. Jumlah narapidana yang tepat bebas pada tanggal 17 Agustus 2018 yang mana bertepatan dengan hari kemerdekaan sebanyak 8 orang. Sedangkan 437 orang masih menjalani masa tahanan di lapas kelas 2A Kupang. Dalam sambutannya, pejabat gubernur Nusa Tenggara Timur mengatakan bahwa remisi merupakan alat untuk memodifikasi perilaku narapidana. Karena jika mereka tidak memiliki perilaku yang baik, maka hak remisi tidak akan diberikan. Robert Simbolon juga menabahkan bahwa pemberian remisi ini diatur Kementerian Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018 memiliki mekanisme yang sangat transparan dan sudah berbasis sistem yang mendaya gunakan teknologi informasi. Digitalisasi pemberian remisi didorong menjadi upaya untuk memangkas proses birokrasi berbelit yang syarat peluang-peluang transaksional. Proses ini juga akan dibuka seluas-luasnya agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan melalui aplikasi agar memberi remisi lebih transparan dan akuntabel. Dapat dikatakan bahwa remisi merupakan alat untuk memodifikasi perilaku narapidana. Karena jika mereka tidak mempunyai perilaku baik, maka hak remisi tidak akan diberikan. Hadirin yang saya muliakan, pemberian remisi yang saat ini diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 3 tahun 2018 memiliki mekanisme yang sangat transparan dan sudah berbasis sistem yang mendaya gunakan teknologi informasi. Digitalisasi pemberian remisi kita dorong menjadi upaya untuk memangkas proses birokrasi berbelit yang saat peluang-peluang yang syarat peluang-peluang transaksional. Proses ini juga akan kita buka seluas-luasnya agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan melalui aplikasi agar pemberian remisi lebih transparan dan akuntabel. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur Tim Liputan Salam Dari Berata TV Salam Dari Berata Terima kasih telah menonton!